وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّ مَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ عَنِي الْعَالَمِينَ Apa hukum menggunakan nama-nama Nabi S.A.W. dalam pelafazan yang sudah tabit dalam nas? Contoh Allahumma salli ala yasin wa toha. Maksudnya Nabi Muhammad S.A.W. Jadi kalau dia seperti yasin dan toha ini kan dia tidak tabit di dalam riwayat ya. Tapi kalau dia maksudkan Nabi Muhammad S.A.W. Dari sisi maksud, salawat itu boleh saja. Yang penting ditujukan untuk Nabi S.A.W. Hanya saja di dalam penamaan. Ini kan penamaan toha dan yasin. Memang agak riskan ya sebab harus dia maknahi. Harus diberikan makna apa makna toha dan yasin itu ketika dinamakan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Maka itu sebaiknya dihindari karena tidak ada nas yang tegas di dalam hal tersebut. Tidak ada nas yang sahih di dalam hal itu. Baik ini pertanyaan terakhir ya. Terima kasih telah menonton!